getaran bebasnya yang tanpa gaya kalau masih ingat dulu di waktu masa terkumpul 1 derajat kebebasan getaran bebas ini menghasilkan frekuensi omega kalau di multiple degree of freedom yang derajat kebebasannya banyak analisis getaran bebas ini menghasilkan frekuensi omega dan ragam getar V ada dua nah yang ini kita coba lihat jadi kalau getaran bebasnya mulai dari yang atas aja dulu nanti kalau pas perlu baru kita gunakan EI konstan itu ya jadi getaran bebasnya M22U2P2 tambah 222X2 EI22U2X2 sama dengan 0 jadi getaran bebasnya itu ya gayanya gak ada hanya karena simpangan awal atau kecepatan awal terus dia dilepas begitu akan terjadi getaran nah persamaan pengaturnya ini nah persamaan diferensial parsial ini penyelesaiannya penyelesaiannya rumayan rumit ya saya gak tahu apakah di analisis rekayasa diperkenalkan ya yang umum itu biasanya adalah dipisahkan variable nya ya jadi kita menganggap U itu yang fungsi X dan T U X, T itu fungsi X dan fungsi T nya itu terpisah jadi ada V yang fungsi X saja lalu ada dikalikan dengan Q yang fungsi T saja jadi di dalamnya tidak ada X kali T gitu ya X kali T ada tapi masing-masing bisa dipisahkan dikumpulkan yang X nya yang T nya sendiri-sendiri ini yang memang cara yang paling umum dilakukan nanti kita tinggal mencari seperti biasa kan ini kan pemisalan ya nanti kita tinggal cari apakah memang ada solusi yang memenuhi dengan bentuk seperti ini kalau di yang lalu kan misalkannya eksponensial pangkat lambda T dan seterusnya itu juga dicoba gitu ya kemudian kita cari apakah lambdanya ada yang memenuhi atau tidak ini juga demikian kita misalkan begini kita belum tahu V itu kayak apa Q itu seperti apa juga belum tahu saat ini yang jelas di misalkan saja begini nah kalau sudah begini kita bisa masukkan ke atas ini kan turunan U terhadap T dua kali kalau ini U nya diturunkan terhadap T dua kali dua U dua T X nya tidak akan ikut diturunkan ya dianggap sebagai konstan saja oleh X jadi ini pasti jadi V V fungsi X nya saya hilangkan aja pokoknya V nya kan fungsi X kita tahu yang diturunkan dua kali jadinya Q nya karena fungsi waktu hanya ada di Q jadinya gitu ya nah kalau U diturunkan dua kali terhadap X kalau diturunkan dua kali terhadap X dua U dua X kuadrat ini jadinya Q nya diam saja karena dia cuma ikut aja V nya yang diturunkan terhadap X dua kali jadi V kalau diturunkan terhadap X biasanya nulisnya aksen begitu ya jadi V dua aksen dikalikan Q kalau ini diturunkan empat kali ya ini jadi turunan keempat V gitu ya nanti kalau perlu empat kali dua empat U dua X angka empat ini pasti V kalau dampat biasanya ditulisnya pakai romawi gini ya I V kecil gitu ya I V kecil kali Q jadi ini semua kita masukkan ke sana masukkan ke persamaan geraknya maka kita akan hasilkan ini M kalikan ini V key dot yang V key dot ditambah dengan ini hanya turunan jadi semua yang di dalam kurung diturunkan dua kali terhadap X aksen dua begitu ini E I kalikan yang ini V dua aksen key gitu ya sama dengan nol oke nah kalau sudah begitu saya bisa pindahkan salah satu ke sebelah sebelah mana lah ke kanan satu ke kiri gitu nah akibatnya salah satu akan jadi minus biar sama dengan buku yang dipegang minusnya adalah yang yang dipegang minusnya yang mana ya oh yang yang key dua dot ya jadi M nya yang pindah ke sana gitu ya jadi ini saya tulis E I V dua aksen kali key terus aksen lagi dua kali turunan lagi sama dengan minus M V key dua dot nah karena kita ingin memisahkan variable disini ada key yang bukan turunan disini ada V yang bukan turunan jadi semua dibagi dengan V key gitu ya dibagi dengan V dan key V kali key jadi yang ini key nya habis ada per V masih bisa ditulis disini ya jadi ini E I V dua aksen aksen dibagi dengan V misalnya ya sebentar biar saya enggak salah tulis oh iya benar dibagi dengan V oh ini enggak usah dibagi sebenarnya dipindahkan aja salah saya salah ini enggak usah dibagi dipindahkan aja biar enggak usah ini minus MV nya yang pindah ke sini MV nya bukan minusnya MV nya pindah ke bawah sini karena kan ini kali silang aja jadi ini enggak perlu garis jadinya pecahan saya tulis di atasnya deh jadi ini minus MV nya jadi ke bawah sini kemudian key nya ini jadi kesana gitu ya kali silang gitu ya jadinya jadinya bentuknya akan seperti ini EI di aksen key nya MC nya kesini key nya kesana ya jadi ini nya enggak ikut lagi ini dibagi dengan MV dari sebelah sini sama dengan minus V2 dot tinggal di sebelah kanan dari sini ada key yang kesana ya per key nah ini kita sudah berhasil memisahkan variabelnya disini hanya ada V disini hanya ada key jadi ruas kiri dan ruas kanan sudah terpisah satu sama lain nah tapi ada tanda sama dengannya gitu ya jadi artinya kalau yang ini hanya fungsi X fungsi spasial sedangkan yang ini fungsi waktu tapi setiap saat dia harus sama maka yang di ruas kiri dan di ruas kanan itu harusnya tidak lagi menjadi fungsi X ataupun fungsi waktu ya ya logikanya jelas mestinya ini kan berubah-ubah terhadap waktu ini enggak berubah-ubah terhadap waktu berubah-ubahnya terhadap posisi saja terus dua-duanya disamakan yang enggak mungkin ada sesuatu yang sama di sepanjang tempat yang berubah-ubah di sepanjang posisinya tapi disini enggak ada posisi dan disini berubah-ubah terhadap waktu tapi disitu enggak ada waktu jadi kalau begini dua-duanya harus konstan gitu ya baru bisa disamakan maaf Pak mau nanya Pak ya silahkan yang Q yang kanan itu penyebutnya tidak double aksen ya Pak kan Q itu fungsi waktu oh ya Pak aksen itu kan turunan terhadap X kan jadi dia ikut diturunkan begini dia keluar aja gitu ya siap makasih Pak kan konstan ya ini nih ya oke jadi ini harus konstan dan konstannya dipilih namanya omega kuadrat ya untuk alasan yang cukup jelas sebenarnya tapi sekarang dia masih boleh sembarang nih omega kuadrat ya nah kalau ini konstan masing-masing ini bisa kita tuliskan bersama konstan T ini ya jadi yang ini dengan omega kuadrat bisa kita tuliskan minus I2 dot sama dengan I omega kuadrat gitu ya atau kalau ini dibawa kesana semua I2 dot tambah omega kuadrat I sama dengan 0 ini satu persamaan diferensialnya sudah berubah jadi persamaan diferensial biasa hanya dalam waktu satu lagi yang disana ini dengan konstan ya jadi EI Ups EI I2 aksen terus 2 aksen lagi sama dengan Mv-nya pendah sana Mv omega kuadrat ya Lalu kalau mau disatukan ya tinggal ditulis gitu aja biar sama saya ini kan minusnya ya sama ya EI V 2 aksen begini dikurangi omega kuadrat M V sama dengan 0 ya jadi ada 2 persamaan diferensial biasa sekarang ya sudah tidak lagi persamaan diferensial parsial ada persamaan diferensial waktu ini bentuknya sudah sangat standar sudah sangat kita kenal mestinya dan ada persamaan diferensial spasial ya dalam X ini mungkin belum terlalu kenal ya karena ada turunan keempat disini ya ini persamaan balok sebenarnya ya kalau balok itu seperti ini tapi di sebelah sininya mirip sih ada omega kuadrat lagi sama ya tapi ini ada M ini Q-nya disini V-nya nah yang ini ini persamaan gerak yang biasa nih ya dan ini berlaku kita sudah buktikan kan kan kalau M waktu single degree of freedom dulu M U 2 dot tambah K U sama dengan 0 gitu ya kalau semua dibagi M kita temukan U 2 dot tambah K per M karena semua dibagi M K per M-nya kan omega kuadrat U sama dengan 0 nah ini kan persamaan gerak ini jelas ya cuma dulu omeganya akar K per M sekarang omeganya masih sembarang aja ya ya pasti berlaku lah jadi belum ada hubungannya dengan K per M jadi ini berlaku untuk semua omega artinya kita belum bisa mengerjakan apa-apa disini belum tahu apa-apa juga tentang omega kalau ini duluan ya harus yang ini yang duluan kita selesaikan baru kemudian kita dapat sesuatu tentang omega ini jadi yang bawah itu kita coba selesaikan tapi selesaikannya dengan agak cepat aja artinya begini sebenarnya bisa sih kalau matematiknya mau diperpanjang tapi saya mau pilih yang cepat aja nah sekarang kita mau gunakan EI konstannya ya jadi kalau EI konstan ini bisa keluar V nya langsung turunan 4 kali aja jadi EI V turunan 4 kali kurangi omega kuadrat M V sama dengan 0 atau dibagi EI semua biar ini berdiri sendiri gini V turunan 4 kali kurangi omega kuadrat M per EI V sama dengan 0 ini diganti variabelnya jadi bentuknya jadi beta pangkat 4 V sama dengan 0 dimana beta pangkat 4 itu adalah omega kuadrat M kenapa dibeginikan karena kalau bentuknya seperti ini buat pasaman karakteristiknya lebih mudah kan ini cuma mengganti angka aja kan gak ada masalah semua bilangan ini positif beta pangkat 4 pasti positif juga karena semua bilangan apapun dipangkatkan 4 pasti positif jadi gak ada masalah ini cuma mengubah aja nah kalau seperti ini ini bisa mulai lagi misalkan ya seperti yang lalu kalau ada yang masih ingat matematik misalkan saja V nya adalah eksponensial pangkat lambda ini fungsi X lambda X begitu ya lalu teruskan aja turunan ke 4 nya apa V 4 berarti 4 kali ini lambda pangkat 4 eksponensial lambda X gitu ya jadi ketemu persamaan karakteristiknya apa ini persamaan karakteristiknya lambda pangkat 4 kurang beta pangkat 4 ya ini kalikan dengan sebentar ini jadi E lambda X E lambda X sama dengan 0 gitu ya nah persamaan karakteristiknya pasti yang ini kan ya lambda pangkat 4 kurang beta pangkat 4 sama dengan 0 begini ada 4 solusinya mestinya ya jadi eksponensialnya bisa pangkat pangkat berapa aja nih pangkat beta kuadrat eh gimana sih ada 4 ya beta minus beta terus kemudian i beta imajiner dan minus i beta gitu ya jadi dari sini lambdanya ada 4 kalau lambdanya sama dengan beta jelas ya beta pangkat 4 dikurangi beta pangkat 4 0 jadi benar ya kalau lambda satunya lagi minus beta ya minus beta dipangkatkan 4 jadi beta pangkat 4 juga karena minusnya udah hilang pas dipangkat 2 aja udah hilang misalnya kan ya dipangkatkan lagi jadi hilang ada lagi lambdanya i kali beta i ini akar minus 1 ya begitu dikuadratkan jadi minus beta terus karena pangkat 4 dikuadratkan lagi jadi beta pangkat 4 lagi eh dikuadratkan jadi minus beta kuadrat kemudian dikuadratkan lagi jadi beta pangkat 4 jadi ada 4 ini satu lagi minus i beta ini juga dikuadratkan minusnya hilang muncul minus dari i nya yang dikuadratkan terus dikuadratkan lagi karena pangkat 4 semuanya kalau dipangkat 4 kan jadinya beta pangkat 4 jadi solusinya itu nah kalau ini kita masukkan ke sini bagaimana tadi pemisalannya ke sini Jadi eksponensialnya ada pangkat positif, pangkat negatif, bilangan nyata, pangkat positif, pangkat negatif, bilangan imajiner. Nah, bilangan nyata ini kalau dikombinasi jadi sinus dan cos hiperbolik, kalau yang ini jadi sin dan cos yang biasa. Jadi ini, persamaan diferensial yang ini, solusinya bentuknya menjadi, ini sudah bisa dihapus, ini matematiknya sebenarnya cukup jelas, seharusnya ada 4 akar yang kalau dikeluarkan, kita akan dapatkan bentuk V-nya. C1, urutannya saya semakan dengan di buku biar nggak kebulak-kebalik. Urutannya sinus dulu, terus cos ya. Sinus beta X tambah C2 cos beta X tambah C3 sin hiperbolik beta X tambah C4 cos hiperbolik beta X. Jadi ada semua ini ya. Nah, V ini apa tadi? Udah hilang ya. U itu kalau masih ingat adalah V kali Q ya. Ini bagian spasialnya ya, yang menunjukkan perpindahan di sepanjang baloknya gitu ya. Kalau ini yang menunjukkan perubahannya terhadap waktu. Nah, karena kita masih menurunkannya dari elemen kecil tadi ya, DX yang kecil tadi ya. Yang lebarnya DX gitu ya. Yang ada gaya-gaya tadi. Jadi ini masih berlaku umum ini ya. Nah, konstanta-konstanta ini, karena ini spasial, mestinya dapat dicari dari kondisi batas namanya ya. Kalau spasial kan batas ya. Kalau waktu, kondisinya namanya kondisi awal ya, syaratnya ya. Jadi C1, C2, C3, C4 ini dicari dari kondisi batas ya. Boundary condition. Nah, kondisi batas itu tergantung ya struktur baloknya tentu ya.